Halo, Assalamualaikum Wr Wb Selamat datang kembali di channel saya Semoga teman-teman dalam badan sehat Oke, seperti biasa di channel ini kita akan membahas seputar playstation, elektronik, arduino, robotik, komputer, laptop, dan lain sebagainya disini kita akan belajar bersama mengenai masalah service dan problem shopping namun pada kesempatan kali ini kita akan membahas request dari teman-teman subscriber yang bertanya bagaimana cara mengisi game PS2 di harddisk eksternal atau flashdisk menggunakan HP Android Oke, untuk mengisi game PS2 menggunakan HP Android sebenarnya sangat mudah syarat yang pertama itu teman-teman harus mempunyai HP OTG seperti itu HP OTG ini buat koneksi ke HP Android 3 dan tentunya harus tidak terkenal ya kalau HP setelah itu lalu pada perangkat HP Android jadi teman-teman HP Androidnya harus support USB OTG untuk transfer data ke harddisk untuk flashdisk dan aplikasi atau software yang diperlukan itu ada seperti ini aplikasi yang kita perlukan aplikasi yang kita perlukan untuk pada Microsoft ekstrad atau LTFS seperti aplikasi pengoneksi ke harddisk karena kapasitasnya besar harddisk eksternal kita perlu aplikasi ini dan aplikasi total komender aplikasi total komender ini sebagai ekspoler atau selekspoler ya buat lihat jatuh pada siap folder pada harga jatuhkan untuk langkah selanjutnya teman-teman harus memiliki file game dulu file game dan PS2 itu harus performa ISO seperti contoh kita kita teman-teman dipastikan juga men-download aplikasinya dan file game file game nya saya mengisi taruh di ASK dari DVD dan sesuai contoh disini saya menggunakan atau ada game one piece performa ISO ini format game nya harus ISO ya teman-teman lalu game yang disipan itu hanya satu lalu langkah selanjutnya teman-teman menghubungkan harddisk eksternal atau juga plastisk kita coba harddisk eksternal aja dulu ya harddisk eksternal menggunakan kabel OTG teman-teman bisa beli di toko elektronik atau toko komputer atau toko aksesoris handphone terdekat ya ini modelnya macam-macam atau yang pakai kabel atau yang langsung OTG namanya kabel OTG lalu langkah selanjutnya teman-teman sambungkan kabel OTG ke kabel harddisk eksternal seperti ini harus terhubung lalu teman-teman bisa masukkan tabelnya ke portus ini toko kompres setelah itu setelah eksternal menyala berarti kita terhubung harddisk dengan tempon itu terhubung juga menyalakan indikatornya link namanya link tekan-tip lalu langkah selanjutnya teman-teman bisa buka aplikasi yang tadi di download ini aplikasinya bisa di download di playstore atau di blog website saya tapi di deskripsi ada kalau yang di playstore itu yang gratis kalau yang pro atau berbayar tapi yang full mode itu bisa di download di link atau blog spot saya selanjutnya teman-teman bisa buka aplikasi Microsoft PSW X fun atau FFS kita buka kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah terkoneksi antara artis eksternal dengan handphone kita coba lepas dulu ya kalau seperti ini tampilan seperti ini berarti belum terkoneksi dengan artis eksternal kita coba masukkan tidak software dan ini otomatis akan connect tunggu beberapa saat sampai harus sekseran connect dengan handphone jika tertampil seperti ini berarti artis eksternal dan handphone itu sudah connect kita tinggal pilih mount ini ada tulisan mount yang warna merah kita klik mount seperti ini kalau mount berarti kita sudah bisa membuka folder atau isi melihat isi di artis ini kita buka open seperti ini ini langsung terhubung ke total commander ini jika belum di install aplikasi 2 aplikasi tadi total commander itu tidak bisa masuk atau tidak bisa melihat isi dalam artis ini ini isi dalam harddisk harddisk berisi game ps2 teman teman bisa lihat disini banyak isi gamenya ini ada tipenya ul dan kode-kode angka-angka tersebut itu isi game namun cara mengisinya itu pakai aplikasi di komputer namanya aplikasi ulans jadi ini bisa di ekstrak hasilnya seperti ini jika dilihat di ekspolernya di dalamnya tidak terlihat nama judul gamenya karena diisi menggunakan aplikasi di komputer nah sedangkan disini isi harddisk itu ada terdapat folder appps art art cd cfg cht dvd dan lain spd ini adalah ada thm ini folder otomatis dari isi harddisk external atau placebis untuk game ps2 jika belum terdapat folder seperti ini teman-teman bisa buat folder yang bernama dvd karena di dalam folder ini untuk menyimpan game ps2 yang berekstensikan iso oke setelah disini ada kita lihat pastikan di dalam harddisk ini ada folder dvd ada folder dvd ini dalam harddisk external lalu kita cari game yang berformat iso yang teman-teman sudah download tadi kita cari game-nya tadi di handphone sudah tersimpan game performa iso yang judulnya one piece kita lihat tapi tersimpan di memori eksternal handphone nanti kita akan pindahkan game-nya ke folder dvd folder dvd ada folder-nya harddisk external kita cari kita tekan gambar folder kita cari ini dalamnya kita ke atas sini ke atas disini ada folder penyimpanan penyimpanan internal atau bersama kartu SD dan banyak lagi file-file lainnya kita akan ambil atau akan meng-copy file game-nya tadi tersimpan di kartu SD kita buka kartu SD tadi kita cari di dvd ini dvd ini adalah di dalam memori eksternal handphone disini sudah ada warpiece tipe file-nya iso tipe file-nya harus iso kalau selain tipe file iso itu tidak terbaca di ps2 ini cara singkatnya namun kita kalau mengisi game pakai komputer atau pakai aplikasi lular nanti di ekstrak di harddisk ekstrak tidak terbaca file iso kita buka file iso kita copy disini tidak ada tulisan copy kita pilih send to send to kita pilih artinya kita akan mengirim ke folder atau drive mana tujuannya adalah di harddisk eksternal kita pilih harddisk eksternal pakai campon commander lalu kita pilih harddisk eksternal disini ada ini adalah dalam di dalam harddisk eksternalnya kita sudah peralikan harddisk eksternal lalu kita pastikan di folder dvd harddisk eksternal kita pilih oke disini ada tulisan oke kita pilih oke ini proses pengkopian atau penyalinan dari memory SD card handphone menuju ke harddisk eksternal game ps2 kita tunggu proses selesai ini lama pengkopiannya tergantung besar gamenya disini game point disk itu kapasitasnya cuma 380 MB sekitar 381,6 MB kalau game yang lain memory bisa sampai 1GB bisa 33 dan lain sebagainya sebenarnya cara ini juga sama ketika kita mengkopi game menggunakan flashdisk di laptop maupun di keyboard caranya sama yang penting kita memakai file game yang berekstension iso terakhir terakhir ada pulisan titik iso dan penempatannya itu penempatan di folder adil eksternal atau playstix itu harus di folder dvd di kesempatan lain nanti kita akan belajar mengisi game ps2 menggunakan komputer atau laptop isi menggunakan aplikasi ulaz kita cari tahu perbedaannya cara mengisi langsung kopi seperti ini dan cara kopi menggunakan aplikasi ulaz dan cara mengisi dihardisk internal untuk playstation yang tebal temen-temen bisa lihat di video tutorial sebelumnya oke proses kopi sudah selesai disini ada kopi kita lihat disini lihat storage vidi tapi ini masih di tampilan ini masih pada folder SKT belum di folder DVD kita lihat di folder maksudnya di folder harddisk external kita lihat kita bisa tekan home untuk lihat harddisk external kita bisa pilih di untuk crossoff expat limited itu nanti harddisk external kita pilih lagi lalu tadi hasil pengkopi ini kita cuma di DVD kita lihat kita coba lihat ini di DVD ada One Piece game One Piece tipe extension nya adalah ISO terakhir ada pengisian ISO jadi game One Piece ini sudah terisi di dalam harddisk external untuk cara pengisian lainnya itu hampir sama teman-teman tinggal download file game yang tipe ISO tinggal caranya sama tinggal dipublikan ke folder DVD ini ini adalah file-file kalau yang titik file itu sebenarnya file game cuma hasil ekstrakan karena mengisinya itu mengisi game menggunakan aplikasi Ulan pada komputer sebenarnya itu saja cara mengisinya cukup mudah tanpa aplikasi kalau di laptop itu tanpa aplikasi tinggal copy aja di folder DVD kalau di handphone cukup kita install aplikasi dua aplikasi tadi X FAT dan commander yang setelah terisi kita jangan dilepas dulu kita harus kembali ke aplikasi yang tadi kita bisa kembali kembali ke aplikasi XFAT dulu jangan langsung cabut ini bisa mengekib badan pada garis eksternal tapi pembacaannya terjadi kita harus unmon dulu pada aplikasi di Microsoft XFAT kita klik setelah seperti ini unmon berwarna orange kita baru bisa mencaputnya cabut kabel bagiannya dan kita bisa coba di PlayStation langsung coba PlayStation kita apakah kita mencapai kita kita coba ke PlayStation nya oke sebelumnya terima kasih yang sudah menonton terima kasih yang sudah mampir di channel saya untuk yang belum subscribe silahkan subscribe like share dan komen kita akan belajar sama-sama mengenai playstation elektronik dan computer dan aplikasi yang lain terima tetapi yang sudah sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak semoga video kali ini bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan di dalam komentar nanti kita bahas bersama-sama di komentar atau video sebagainya kita lanjut cek PS nya ya terima terima